Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai persaingan menjadi juara di BRI Liga 1 tahun 2021 Persaingan untuk mendapatkan gelar juara di BRI Liga 1 tahun 2021 tambah sengit Dengan adanya tim Persebaya Surabaya Saat ini sampai pekan ke-17 tim Bayangkara FC masih kokoh berada di puncak klasemen Dengan perolehan 37 poin Di peringkat 2 ada Arema FC dengan poin 34 Arema berhak menyandang status sebagai runner up sementara tepat di bawah Bayangkara FC Padahal perlawahan poin yang dimiliki Arema sebenarnya memiliki kesamaan dengan tim Perseb Bandung Meskipun sama-sama mengoleksi 34 poin Arema lebih berhak menempati posisi kedua lantaran unggul hand-to-hand atas Perseb Bandung Sementara itu teror nyata terus dilakukan tim Persebaya Surabaya Dalam memanaskan persaingan gelar juara di BRI Liga 1 tahun 2021 Penampilan impensif yang diperlihatkan tim Persebaya Surabaya mampu melambungkan posisi mereka di tangga kelas men Terbaru tim Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Bali United Dengan kemenangan tersebut tim Persebaya Surabaya berhasil menduduki posisi keempat dengan poin 33 Penampilan menjanjikan yang diperlihatkan para pemain Persebaya Surabaya seakan menjadi indikasi kuat Mereka berambisi untuk memenangkan gelar juara Liga 1 tahun 2021 Di sisi lain, tiga tim masih berjuang untuk meloloskan diri dari ancaman zona degradasi BRI Liga 1 musim ini Tiga tim saat ini masih menghuni posisi tiga terbawah Antara lain Persel Lamongan, Persipura Jayapura dan Persiraja Bandar Aceh Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya bisa menjadi juara di BRI Liga 1 tahun 2021 Salam Satu Nyali Wani